Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore hari ini saya akan mereview pakan alternatif ini adalah kempru yang dicampur dengan rebusan-rebusan apa nih pak daun talas daun talas sama-sama daun papaya daun singkong daun singkong sama dedak sama dedak ya jadi gini ya teman-teman komposisinya ya ini kempru kempru itu indukan talas yang sudah diparut ya Nah ini adalah daun talas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore hari ini saya akan mereview pakan alternatif ini ini adalah kempru yang dicampur dengan rebusan-rebusan apa nih pak daun talas daun talas sama-sama daun papaya daun singkong daun singkong sama dedak sama dedak ya jadi gini ya teman-teman komposisinya ya ini kempru kempru itu indukan talas yang sudah diparut ya Nah ini adalah daun talas daun paya daun singkong yang sudah direbus Nah apakah masih ada campuran lagi nanti kita akan tanya-tanya sama bapaknya ya gini Pak Mulyono kandang muliojoyo nah ini kempru nya ya ini kempru nya atau talasnya di kota malang harganya yang seperti ini 1500 per kilo ya Nah untuk daun payanya ini ngambil aja di kebon ya karena kebetulan kami tinggal di kampung seperti itu ya temen-temen ya buat temen-temen yang mau beternak jangan khawatir karena untuk entok sendiri bisa dikasih pakan selain pakan pabrikan kita bisa hemat dengan cara seperti ini nanti kita akan lihat racikannya seperti apa yuk kita lihat entok-entoknya dulu ya Nah ini adalah salah satu basong yang sedang agresif agresifnya ya sedang produk-produknya produksi ya ini umur enam bulan untuk bobot ini kemarin saya timbang lima kilo setengah umur enam bulan ya seperti ini ya selain mereview pakan saya juga mereview entok bagi ada yang berminat silahkan kami akan keluarkan dua ekor ya saya akan keluarkan dua ekor ini ya karena cuma ada tiga ya seperti ini ya ayo seperti ini ini umur enam bulan ya belum tujuh bulan ya lihat untuk topeng-topengnya wajah-wajahnya juga masih mulus ya oke ya ini makanannya pakannya ya sedang menunggu untuk campuran-campurannya apa saja untuk campurannya nanti saya akan tanya ini apa nih Pak ampas tahu ya ini ampas tahu jadi nanti ada beberapa pakan tambahan ya kata siapa pelihara entok pakannya banyak dan mahal tidak juga ya Nah ini ini ampas tahunya jadi berapa itu komponennya ya untuk langsung pakannya ada kembruh daun tales daun paya daun singkong ya seperti itu ini dua baskom ini untuk kapasitas berapa ekor pak 50 ekor ya untuk 50 ekor bisa dibayangkan jika pakanan sebanyak ini cuman pakan pabrikan karena dedek sendiri di Jawa Timur harganya 3500 ya 3500 ini masih dikasih dedek juga Pak masih masih ya nih diaduk dulu ya ngebul ya warnanya ya seperti ini ya ngebul itu apa Pak E4 dikasih E4 nah ini adalah racikan pakan dari kandang mulia karena lain kandang racikannya beda-beda ya teman-teman kita bisa belajar dari siapa saja dari kandang mulia seperti ini pola pakannya nanti teman-teman bisa belajar lagi dari peternak siapa seperti itu namanya juga ini untuk sharing dan hiburan ya jika memang ini baik silahkan dipraktekan jika memang tidak ya cukup untuk hiburan saja seperti itu jangan lupa videonya di subscribe dulu nah seperti ini sehari berapa kali pak dua kali dua kali ya pagi dan sore seperti ini ya ini sore sekitar jam 4 sore ya baru mau dikasih makan ini 7-8 nah pagi jam 7 atau jam 8 seperti itu untuk penjualannya sendiri bagaimana Pak untuk penjualan entok-entoknya kalau penjualan kita langsung ke kandang java Oh langsung kandang java Oh satu bendera itu bendera java tok Oke ya ya seperti itu ya teman-teman kalau mau mengorder sama kandang java ya karena kandang java bekerja sama dengan peternak peternak handal dari Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar ya seperti itu nanti nomor nomor telepon kandang java saya lampirkan bisa video call untuk cara pembayarannya di transfer terlebih dahulu ya di transfer terlebih dahulu bisa sih COD untuk wilayah Jawa Timur dan daerah-daerah tertentu di Jawa Timur ya tidak semua di Jawa Timur bisa COD seperti itu nah kita tunggu lagi apalagi Oh ternyata dedak ya itu dedak ya Pak ya ada dedeknya dedeknya sedikit saja ya karena dedek itu mahal tapi sudah tidak tertutup dengan yang lainnya ya karena yang lainnya juga ada kalbohidratnya ada juga proteinnya seperti ampas tahu tadi kan proteinnya tinggi juga nah seperti itu diaduk memal-memal seperti ini ya terus kelihatan ini ada bau-bau jamunya ya Pak ya ya ampas jamu ampas jamu nah karena kandang yang mulia dekat sama penjual jamu gendong jadi ampas tahunya dikumpulin nah ditaruh di sini nih ampas tahunya eh ampas jamunya jadi ada kunyit jahe temulawak kunir nih ampasnya di sini semua tak heran kalau entoknya seperti tadi ya entoknya agresif agresif dan enggak ada yang nyetutur ya entoknya itu seperti ini pintar-pintar nih entoknya nih ya pintar-pintar tuh ya Oh ayo 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 ya itu entok-entoknya ya Oke ya mungkin itu saja ya teman-teman sedikit informasi tentang sajian pakan dari kandang java dan java flower farm bagi teman-teman yang mau mengodernya silahkan ditonton di videonya kandang java nanti langsung bisa telepon-telepon atau video call-an seperti Insyaallah kami amanah-amanah dalam pelayanan amanah dalam memberikan barang yang berkualitas tentunya karena harga adalah membawa rupa ya yang kami tawarkan adalah entok jumbo standar entok jumbo blitar leher panjang mungkin itu saja wabarakatuh walidah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati